Halo, ya ampun ada Teh Ocha. Hai Teh Ocha, cantik banget sih. Thank you. Kita mau kerocokin Teh Ocha, mau ngobrol-ngobrol sebentar boleh kan? Boleh dong. Teh Ocha gimana kabarnya makin hari makin cantik aja sih? Masih. Apa sih resep banget mudanya? Wah apa ya, gak ada resepnya sih kayaknya ya. Kayak seru-seruan aja deh, kayak menikmati aja. Mau sedih mau senang aku nikmatin aja terus. Yang penting happy ya Teh Ocha kuncinya. Iya, iya. Tapi emang Teh Ocha ini kayak gak menua gitu ya, kayak anak ABG aja terus gitu. Mungkin makan kembang kayaknya. Waduh, agak susah ya, agak ekstrim makan kembang. Gimana Teh, belakangan ini lagi sibuk apa Teh Ocha? Aku lagi baru keluarin album, album terbaru aku, judulnya Nada Journey The Beginning. Itu ada 10 lagu di dalamnya dan juga itu adalah lagu-lagu yang aku hasilkan di masa pandemi dan di setelah pandemi. Wow, dan udah viral ya. Kita ucapin selamat dulu buat Teh Ocha. Selamat album barunya. Makasih banyak. Seperti biasa emang karyanya Teh Ocha ini gak pernah gagal. Wow. Gak pernah gak laku kan di masyarakat. Amin. Gimana sih Teh karyanya tetap dicintai di tengah gempuran lagu-lagu viral penyanyi muda lainnya gitu. Ya, kalau buat aku yang penting tuh kalau misalnya bikin sesuatu, bikin lagu, yang penting kita suka aja. Suka terus mikirin bahwa ini relate gak ya sama banyak orang. Banyak kayak ngerasain hal yang sama gitu. Terus baru mikir tren musik apa yang lagi ada di dunia ini. Jadi aku juga gak selalunya kayak, aku maunya gini, aku maunya gitu. Enggak, tapi aku kayak kira-kira pecinta rosa ini pengennya dikasih lagu kayak apa ya. Kayak gitu. Baru nyari lagunya, nyari liriknya gitu yang pas buat semuanya. Emang Teh Ocha ini ya, memikirkan penggemernya juga. Jadinya emang connect banget sama fansnya kan. Tapi dari 10 lagu itu, Teh Ocha paling favorit lagu yang mana sih? Karena mungkin itu semuanya lagu yang aku pilih ya. Jadi buat aku yang favorit semua gitu ya jadinya. Kalau bisa pilih satu, satu aja yang paling, aduh ini gue banget gitu. Aduh itu aku banget semua juga. Tapi ada yang sesuatu yang agak berbeda di sini. Ada lagu judulnya Bertengkar Manis. Itu satu-satunya lagu yang aku nyanyiin duet. Bertengkar Manis ini diciptain sama Barsena. Jadi aku duetnya juga sama Barsena. Dan ceritanya tentang bahwa pasangan itu kalau lagi berargumen. Lagi kesel-keselan itu bukan berarti kayak pengen putus terus gitu. Tapi kayak kita namainnya tuh Bertengkar Manis gitu. Bumbu-bumbu cinta gitu bener banget. Tapi ada juga yang sebelum rilis albumnya pun lagunya udah viral. Karena yang nyiptain ada nih idol yang baru naik down juga. Mahalini. Betul lagunya lupakan cinta dan udah viral. Boleh dong Teh nyanyiin dikit revnya bisa gak sih? Kita pengen denger nyanyiin dikit revnya boleh dong. Aduh gimana nih ya revnya. Jika engkau ingin ku kembali di pelukmu. Mohon pada Tuhan dan bersujud. Seperti yang ku lakukan dulu. Cukup sudah jangan ku patahkan lagi hati. Ku lelah perjuangkan sendiri. Lupakan cinta ini. Uuuuh Teh Ocha sudah pasti mahal banget suaranya. Itu dia lagu yang kita udah denger sebelum albumnya rilis. Bahkan ya di platform tuh udah viral banget. Cepet dong Teh Ocha rilis. Akhirnya di rilis juga. Jangan lupa juga buat nontonin di Youtubenya loh. Youtubenya Direkturnya kemarin Pak Montitiwa. Dan kita bikinnya tuh kayak pake satu engine terbaru gitu. Namanya Unrealistic Engine. Jadi aku seolah-olah syutingnya di New York. Padahal di Pejaten. Waduh. Pejaten rasa New York berarti ya. Pejaten rasa New York. Emang sangat all out Teh Ocha kalau udah berkarya emang ya. Nah Teh BTW. Mahal ini kan udah nih. Next siapa lagi sih yang Teteh Incer buat nyiptain lagu buat Teh Ocha? Aku belum tau juga ya. Banyak sih sebetulnya musisi-musisi yang hebat-hebat. Bikin karya-karyanya hebat-hebat gitu. Tapi aku belum berkesempatan untuk bikin. Jadi ya harapannya nanti nextnya aku bisa kerja sama-sama mereka juga. Ada nggak satu nama yang Teh Ocha kayak. Aduh pengen banget deh dibikin lagu sama ini. Atau sama itu yang belum pernah. Kayaknya aku belum kesampaian itu sama Lale Ilmanino. Aaaaah. Belum. Harus sih. Abis ini diskori ya featuring Rosai gitu ya. Bisa jadi. Tapi ngeliat perkembangan penyanyi muda sekarang nih Teh. Gimana sih ada nggak penyanyi muda favorit Teh Ocha sekarang? Aduh banyak banget ya bagus-bagus. Mahal ini sendiri buat aku tuh. Aku suka terkagum-kagum ya. Dia bisa menciptakan lagu juga. Nyanyinya juga bagus. Dan dia punya cara menyanyi yang kayak jaman dulu gitu. Tapi jaman sekarang gimana ya. Aku susah mendeskripsikannya. Karena mahal ini tuh kayaknya suaranya lembut. Tapi dia bisa mencapai notasi-notasi yang tinggi. Yang high notesnya juga keren banget gitu. Jadi ditambah lagi dia kalau udah bikin lirik. Hmm. Juar. Mendang ya. Mendang yang teke hati. Kayak bikin orang kayak. Haaa gitu. Kalau kata orang kayak bikin orang tuh ngerasa janda udah berkali-kali gitu. Hahaha. Iya gak sih Tauca? Bener sih kayaknya. Tapi kalau dari cowok nih. Kan tadi mahal ini cewek. Penyanyi muda cowok ada gak yang Teoca-nya? Hmm. Banyak ya. Fabio Acer juga hebat bikin lagunya. Ada satu lagu Unmashed juga yang dia bikin buat aku juga itu jeleb banget. Ada di album Another Journey juga gitu. Emang albumnya Teoca ini jadi ladang buat yang lain-lain juga ya? Dan emang diangin sama Teoca udah gak pernah gagal. Emang explore. Thank you banget. Amin doain ya. By the way ada gak sih kan Teoca ini salah satu diva Indonesia. Semua orang sudah mengakui itu Teoca tuh divanya Indonesia. Dari penyanyi muda sekarang nih. Siapa sih yang kayak Teoca? Ah nih penerus gue nih kayak gitu. Hmm. Aku rasa banyak ya yang hebat-hebat. Liodra, Hebat, Tiara, Ziva gitu. Lini. Itu mereka kayaknya ada. Kalau aku lihat udah banyak sekali membuktikan diri. Dengan apa namanya single-singglenya. Dengan karya-karyanya. Dan yang paling penting adalah konsistensi sih sebetulnya. Jadi aku gak bisa ngomongin apa-apa. Tapi yang paling pasti adalah waktu yang bisa membuktikan konsistensi. Dan ketekunan kita dalam berkarir ya. Setuju. Semoga aja. Semoga aja banyak penerusnya Teoca juga ya. Musik ini. By the way Teoca udah jadi rahasia umum juga kalau Teoca ini artis SM Entertainment. Agensinya Suju, SNSD, EXO, NCT dan lain-lain. Nah Teh udah denger belum sih kabar burung kalau SM Tahun mau konser di Indonesia? Semoga terlaksana. Itu adalah cita-cita kita semua. Pastinya semoga terlaksana dengan baik ya. Amin. Nah kalau misalkan SM Tahun konser di Indonesia pertanyaannya. Berarti Teoca ikut dong konsernya? Amin. Semoga aja juga ya. Karena kan itu semua masih rencana. Dan di sana itu memang bener-bener semua itu diperhitungkan dengan seksama gitu ya. Jadi ya doain aja deh. Semuanya bisa terjadi dengan baik. Tapi emang karanya juga Teoca punya ini ya production gitu yang dibawangannya SM Entertainment juga? Oke. Productionnya Teoca yang dibawah SM Entertainment juga? Oh enggak, enggak. Jadi itu gimana? Tapi aku punya company yang emang disupport juga karena aku mungkin anak SM ya. Jadi kayaknya mungkin kayak di beberapa lagu aku boleh memakai modelnya artis lain yang emang under SM. Kayak di video klip aku ada Dong He ataupun sebelumnya ada Ki Dokun gitu aktornya SM. Jadi SM sangat membantu banget buat aku. Dukung banget yang lintas negara ya. Duh, Teoca artis SM. Thank you. SM stand mana suaranya? Ah, SM stand! Tapi kita selama ini juga tau Teoca ini kan deket banget sama member Suju ya. Ada Rosanya juga di Super Junior, ada Ryouk. Ya kan Teh? Ada Ryouk. Selain sama Suju, Teoca deket sama siapa lagi sih di SM? Sebetulnya aku jarang kan ketemuannya. Paling seringnya emang ketemuan sama anak Suju gitu. Atau mungkin Henry kali ya. Henry lah. Dia emang udah selesai juga dan dia going international juga. Palingan ya gitu. Aku Henry sama anak-anak Suju lainnya lah palingan. Dia bestie banget ya sama Super Junior. Nah, ada gak sih Teh wishlist selain sama Super Junior nih? Teoca mau duet sama siapa nih dari SM Entertainment juga? Belum tau sih ya sama siapa. Cuma kalo Teh Oca ada gak kayaknya pengen deh duet sama ini gitu? Mungkin aku pengen duet sama Chen sih. Chen, EXO! Karena suaranya juga emang dia vocalist juga. Jadi aku pengen sih. Wah, EXO pasti udah teriak sekarang. EXO setelah lagi mau comeback juga Teh katanya. Iya semoga ya. Tapi Teoca gak ada ini kepikiran duet sama Teh on SNSD? Kayaknya bakal gempar nih. Gempar sih itu kayaknya kalo iya. Kalo ada kesempatan mau banget terus ya Teh ya? Mau, mau pastinya. Kita doain terus sih pokoknya buat Teh Oca karirnya di national, international. Amin. Nah pertanyaan terakhir Teh Oca. Ngomong-ngomongin dalam berkarir. Teh Oca sendiri kan udah bertahun-tahun berkarir. Apalagi sih yang masih ingin Teh Oca capai. Masih ada goals yang belum tercapai kah? Sampai saat ini? Jujur aku tuh gak pernah punya kayak cita-cita yang ketinggian. Jadi apapun itu tuh kayak pendek-pendek aja gitu. Dan ya ngikutin aja, ngikutin perkembangan zaman juga gitu dan lain sebagainya. Jadi goalsnya apa ya? Pengen sesuatu gitu. Tapi aku gak mau ngasih tau. Waduh, rahasia. Kalo terwujud baru. Biar tiba-tiba ada aja gitu ya. Ada aja, tiba-tiba. Geber lagi. Geber lagi. Oke, terimakasih Tocok. Thank you banget. Sampai ketemu lagi ya. Bye. 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 Terima kasih.